Iya kabarnya Mas Musa? Ya Musa alhamdulillah udah sedikit ada perubahan Ya walaupun kan dulu sebelum dibawa ke rumah sakit Kayak ditanya kan Apa ya? Ngerespon Nggak ngerespon ya Walaupun Ya kayak gitu lah ngalaman waktu berbawa Tadi udah disenguk Ya kayak ditanya Kayak ya kayak ditanya Ada temen berapa udah makan belum Itu udah apa Ngasih interaksi walaupun dengan gerakan badan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh What's up guys? Welcome back to Bambu Channel Jadi hari ini 18 Juli 2023 Gue masih berada di kediaman Mas Samsul Yang berada di daerah Kesugian Cilacat, Jawa Tengah Dan di kesempatan kali ini Gue bakal update terkini terkait dengan aktivitas Dari perbaikan kediaman Mas Samsul Jadi sudah sampai mana prosesnya So buat kalian yang penasaran terkait dengan Perbaikan kediaman Mas Samsul Please support dulu channel ini dengan cara like Subscribe, komen, dan share Support channel ini Biar channel ini bisa makin terus berkembang Thank you buat kalian yang sudah subscribe Langsung aja guys Nggak salah lama Enjoy Ada mas mawil Ada mas mawil Ada mas mawil Ayo Ayo Tunggu gue nggak kedinginan ya Kedinginan guys Ayo Kan gimana Ada mas mawil Ada mas mawil Tunggucul Eh Tungguan mawil transfer J Tunggu Jalan-jalan ngarep apa sih tumbas apa orang-orang suasanya kampung harumnya harum semerbak suasana pagi ingatkan masa lalu ketika saat kecil di rumah nenek dan nenek sekarang udah nggak ada kakek udah nggak ada ibu juga udah nggak ada jadi kalau misalnya ke suasana kampung ini ingat meraih insya Allah pada bahagia ya di alam sana ini cepet banget banget kalau jalan cepet langkahnya panjang ya udah apa yang dia minta tadinya kan minta digendong ya udah nggak apa-apa digendong deh tapi salat dulu eh ternyata nggak digendong gas yang mau melainkan minta jalan-jalan ya udahlah ya ikutin aja ya guys jalan-jalan aduh jauh-jauh banget mau mana sih jauh-jauh mau apa itu pasar jauh pasar pakai motor wuih langsung belok kiri ilah wuih wuih tempat tepat-tepat tepat-tepat toko in jalan-jalan toko apa enggak al koe orang asing jual tadi tuh warung tadi nggak bilang nge-jalan woi kenapa sembelnya sih tapi kan masih enak ya Hai eh sebisa Dingo sebisa Dingo kok ini mengingetin gua kemarin jalan sehat guys kan anak-anak baik si ma'il guys ah Masya Allah, suasana pagi di kampung enak banget guys Indahnya Kampung Silacat Mungkin yang nonton video ini bukan hanya di Daerah Jawa ya, mainkan di wapak Pasti kalian rindu ya Tentang suasana seperti ini Sendal Ngomong dulu ya Ngomong dulu Main jalan-jalan Di warungnya Sini Tuhan juga ada warung tadi Jauh-jauh Tuhan 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 Ngomong Tuhan 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 Buat selesai Buat selesai ini jadi iya sih gak jadi mas ya Bu ini sekarang ini orang gelom masih Bu main ngerjain aja eh itu sendal malah nyari yang enggak 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 bakal nemu il masih pagi masih pagi selamat pagi Bapakku di kabar eh Bapakku Alhamdulillah sehat pagi-pagi wisara panur langsung-langsung macul-macul baik masakit kok ya udah bisa di rumah sakit yang ter KTM ya ya ambil duit ya iya yoyo berduitnya hilang apa orang kemarin aman aman katanya hilang jadi kok saya hilang kemarin nunggu nah nah selesai masuknya sel besar di kasur Sapa sih naro ngang tapi iya tuh kamu bilangnya di ini dihabisin sama kakaknya uangnya gue bohongin aku berarti ya ya nggak boleh bohong begitu eh katanya habis makan baso mau ini masalah subuh tapi enggak shalat subuh enggak boleh gitu minta maaf dulu minta maaf ntar gak ke ATM minta maaf dulu maafin maafin Bang mewok itu minta maaf Hai temap disit ya wis orang seketa ATM lah ya minta maaf ya Jampir aku enggak apa-apa musa wis boleh balik apa mah udah ngerti udah ngerti tapi gue kangen orang kalau musa kangen kalau sapa gue ke rumah sakit semuanya sama bolang kamu harus apa maning kalau lucap bolang kalau kangen kakak ini luara iya kamasin lu ya we salam baik orangmu saya dari Bang bewok ya semoga sihat terus ya 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 terus pas dibangunin subuh kenapa orang tangi Hai kenapa eh ya bohong maning nggak boleh bohong siapa sih ngajarin bohong sil well aku aja ngambil duit lagi nih ya nih mau ambil duit lagi dengerin ini mau ambil duit lagi di ATM anak sih ngasih duit tambah Allah satu sewa tambah lagi anak sih ngasih satu sewa gua tumbas di Indomaret banget apa baik tumbas sewa jadi totalnya rongatus tapi gue janji anggar subuh kau bangun tangi sholat subuh bisa orang-orang janji orang-orang aja lomboni janji salim salim janji ya lo Lik arep paling ngedio ya Lik nggak pusah udah tujuh hari ya udah ya salam ya Lik dari Bang bewok Musa ya semoga sehat ya amin 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 semua nih pada jalan Mas Samsul Ma'il pada sana semua ya woi hati-hati ya Lik salam baik apa paling ngedia arep anu aku arep sunat ada sunat-sunat kok burung sunat apa ya nanti bis pada inilah pada nyawer kok bis pada nyawer kok nanti habis kok musa kakinya bener tangannya tangannya nah ya Allah semoga Musa cepat amin amin Oke kita anterin mereka agak sampai mobilnya cabola kalau Pak kami ada karena anda tim support subscribe berku suruh Nusantara seneng warna il seneng ah aku tempat ini seneng kok nangis ya nangis nangis ini bahwa inapain buat usaha Oh iya main bawa-bawa kembali tuh sini wah suar biasa muat orang mobil lagi waktunya pangkuan ambles 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 kuat ayo yang masuk ada dd-nya pangkuh nanti kamu tengah terus Hai kamu pangkuh-pangkuh pas ya orang-orang orang usaha menubai lah ya lah ini enak bagasi main enak bagasi titip salam mbak ya mas maul ya salam ya salam buat musha sehat-sehat ya siati oke guys cabolambu serta dengan keluarga dari mas samsul sudah on the way menuju ke rumah sakit untuk melihat keadaan dari mas musha semoga ada kabar baik dan semoga mas musha bisa segera sehat pantesan 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 stok tuara habis makanya telurnya 2 wah Allah parah bener lu aja telurnya 2 agak pake mil lagi gua telurnya 2 buat orang-orang bertiga ini telurnya 2 sendirian wah aduh patusan abis telurnya aduh biar kuat loh biar kuat ya lu ngapain buat tidur jadi tidur itu butuh energi ya gua butuh energi ngorok sih ngorok ya capek soalnya ya capek kasian ya ya Allah tidur mau makan mie goreng apa mie rebus nih ceritanya mie rebus kayaknya mie rebus kayaknya mie rebus belum sarapan emang Pak Yud samsul nasi ini ada nih Putra samsul masak nasi nasinya ditinggal di base camp gitu Putra ada ah udah masak udah masak jadi makan mie ya jangan banyak makan mie enggak sakit ini aja anget lagi badan gua nih gila-gila kata batuk nggak pasti atau nggak sehat ini nggak bisa kena obat kalau makan mie kan iya nunggu 30 menit iya baru bisa makan obat ini capek-capek dong yut istirahat obat tak sugir pokoknya otakarun otakarun pak iya ini buat buat apa nih Pak ceritanya buat cakarayang oh cakarayang iya kesi kesi tiang tiang ya iya mantap mantap mireng emang bener-bener ada nih kata karun hehehe ah bapaknya bercanda guys hehehe ya aktivitas tukang-tukang yang ganteng ini sedang melakukan pemasangan bata di area dapur guys jadi ini untuk area dapurnya di sekat dengan di tembok wah dan ini masih lanjut untuk pemasangan dinding guys luar biasa tunggu cepat ya untuk pekerjaan dari tukang-tukang ini guys luar biasa mantap jiwa mantap sol jadi nanti ini pintunya bakal di tengah atau di samping nih Pak untuk area dapur kan kemarin kan di sebelah kanan biasa ini tetap sama sama ya sampai sampai dimana berarti mungkin ini sudah peluang aja oh peluang aja cuma disini aja iya iya cuma segini doang guys jadi area dapur hanya sampai sini aja tidak sebelumnya kan sampai disana guys sebelumnya sampai disini untuk aset menuju dapur namun sekarang diperbarui ya update-nya hanya sampai dengan disini saja untuk area dapur udah sangat cukup sih iya tapi ini sudah lumayan luas Pak dibanding rumah saya Pak dibanding rumah saya Pak rumah saya tuh segini ya segini udah termasuk kamar mandi termasuk dapur Pak itu lebat itu ya iya iya ini udah lumayan mewah ini luar biasa iya sudah semakin tinggi teman-teman ya untuk dinding bata-batanya sudah semakin tinggi dan ini sudah dibuat fondasi sudah dibuat fondasi teman-teman bahasanya betulnya apa fondasi ini Pak ya tiang tiang ya tiang fondasi ya agar lebih koko dan kuat wow luar biasa alhamdulillah dan ini sudah tidak lagi menggunakan GRC guys udah full semua di apa bata waduh keren lah pokoknya kuat sekuat-kuatnya ini guys insya Allah insya Allah ya mantap jiwa dan ternyata sampai dengan bagian kamarnya pun menggunakan bata guys assalamualaikum wos mantep lah wos keren ini wos temen mantepnya temen mantep ya temen temen udah kebataan semua wah ngeri 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 anak sendiri emang bekah buat masamsul rencananya maniatnya nggak di keramik tapi hamba Allah masih keramik rencananya nggak nggak mau di batal ternyata ngeri man batal melumpah ruah ruah masya Allah wah ngeri sampai sampai nggak ketata begitu lah sampai nggak ketata saking melipat ruahnya batal masya Allah banyak yang peduli ya banyak yang sayang makasih peduli berkala pokoknya berkanggok samsul berkanggok tukang berkanggok aku coba kabel aku berkanggok berkanggok jendelanya jendelanya jari arep bawa jendelan dia wah guys makin tinggi batannya guys sampai abangnya udah nggak kelihatan kakinya udah saking tingginya guys tempatannya bentar lagi bakal ketutup masya Allah dan ini semua sudah dipasang besi untuk fondasinya dan ini sudah juga dikasih dinding untuk pembatas dapurnya luar biasa mantap aneh piro pak kacanya 6 6 wah agak temen wah seolah sampai ada 6 oh berarti buat kamar 2 sini 1 depan belakang 1 kamar 2 ya kamar 2 belakang 1 sekarang 3 wah oke temen guys masih ada masih ada oke kita bantu bawain oke segini kita mau ambil jendela wah banyak banget jendela sampai danem keren kita langsung ambil aja guys kalau itu buat apa ya buat yang dipasang di oh buat pasang kacanya di belakang lumayan berat selesan aja dah yang aman disana ada pekerjaan juga soalnya guys ada pembangunan jadi kita lihat sini aja guys lumayan berat ternyata kacanya lumayan berat jalannya jauh guys karena memang akses untuk masuk ke rumahnya mas samsul itu agak ke dalam hutan gitu jadi mobil-mobil susah lewat aja guys jadi kalau mau ngedrop barang-barang harus dari jauh ketemu juga bareng lumayan berat guys oke selamat menikmati 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 melalui selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati terima kasih selamat menikmati selamat menikmati